Oke ini sudah ada Garnardo ya temen-temen mantap sekali cuy Oke ini udah ada mid-velo mudrik ya temen-temen kita taruh sini Oke cuy disini sudah ada Cristiano Ronaldo ya temen-temen mantap sekali cuy Ini Garnardo ya temen-temen mantap sekali cuy Garnardo ini mudrik ya temen-temen mantap sekali cuy Yang kemarin kan itu kakak mirip ya temen-temen ini mirip sekali cuy Ada tattoo-nya juga ya temen-temen mantap sekali cuy anjir Untuk namanya Sudaril Indonesia ya temen-temen Tema ini kitsnya sudah real pemain aslinya ya teman-teman Mantap sekali cuy Haripu Putra Bayangkara FC Oke mantap Madula United Oke mantap Alright guys Bertemu lagi bersama saya di channel BangTiar01 Oke ya teman-teman Jadi di kesempatan video kali ini Saya akan membagikan lagi game Viva 16 Mod Viva 23 Android Oven ya teman-teman Ini dengan tema berbeda cuy Jadi ini untuk datanya itu beda sama yang kemarin ya teman-teman Jadi kalian jangan satuin sama yang kemarin cuy Ini beda lagi ya teman-teman Nah buat teman-teman yang mau pasang Kalian hapus aja data yang lama Kemudian kalian pasang yang ini ya teman-teman Oke disini sudah update-an yang terbaru ya teman-teman Disini sudah lengkap cuy Ada Timnas Indonesia BRI Liga 1 Sama pemain dari Chelsea Sama Manchester United Itu sudah ada Mikaelu Modric sama Garnato ya teman-teman Di Manchester United cuy Dan juga disini sudah ada Cristiano Ronaldo di Alnasser ya teman-teman Jadi disini sangat lengkap semua cuy Teman-teman bisa mainkan sesuka hati Di Viva kali ini ya teman-teman Oke disini untuk menunya disini Tema League by Champion ya teman-teman Mantap sekali cuy Oke sebelum kita lanjut ke videonya Sempatkan dulu buat subscribe, like, dan komen ya teman-teman Dan kalian juga tekan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-an update-an video terbaru Dari channel Bang Tiar 01 ya teman-teman Oke disini langsung aja kita masuk ke quick play mode ini cuy Kita cek disini untuk Timnas Indonesia nya Ada di Sini ya teman-teman Oke ini untuk namanya Sudaril Indonesia ya teman-teman Yang kemarin-kemarin kan masih Cina PM itu cuy Anjir itu ngepak cuy Harusnya itu bisa ya teman-teman Namanya itu sudah Real cuy Untuk BRI Liga 1 nya disini Kalian bisa lihat disini sudah namanya real ya teman-teman Untuk Arema disini sesuai namanya cuy Untuk kitsnya kita coba satu persatu ya teman-teman Untuk Arema ini kitsnya sudah real Pemain aslinya ya teman-teman Mantap sekali cuy Ini kita cek Bali United ini kagak ada cuy Bali itu putra Oke kita cek yang lain disini Untuk Bayangkara FC Oke mantap Kita cek Burneo disini Anjir ini ada Deo Gemisel cuy Oke kita cek Disini Dewa United kagak ada Untuk Madura United Oke mantap Kita cek yang lain Ini Persebaya Oke untuk yang putih Oke mantap Kita cek yang lain Untuk Persibandung Oke keren cuy Ini sesuai tema awal ya teman-teman Oke disini kita cek Untuk tim Chelsea ya teman-teman Chelsea sama Manchester United cuy Apakah sudah ada Mikhailo Modric sama Garnacu ya teman-teman Kita cek disini Liga Inggris Oke ini Liga Inggris cuy Kita cek Cari Chelsea cuy Chelsea sama Manchester United Oke ini kita cek Manchester United dulu ya teman-teman Kita cek disini Untuk Garnacu Oke ini sudah ada Garnacu ya teman-teman Mantap sekali cuy Anjir Keren ya teman-teman Untuk tim Chelsea Kita cek juga ya teman-teman Apakah sudah ada Mikhailo Modric Oke ini Chelsea Kita cek untuk Chelsea disini Mana ini Modric Oke ini Sudah ada Mikhailo Modric ya teman-teman Kita taruh sini Oke kita langsung Continue Oh disini kita belum cek Cristiano Ronaldo Di Al Nasser cuy Oke ini Liga Arab Kita cek Untuk Cristiano Ronaldo Oke cuy Disini sudah ada Cristiano Ronaldo ya teman-teman Mantap sekali cuy Oke kita langsung kembali Disini kita Pakai Chelsea ya teman-teman Chelsea sama Manchester United Kita cari Chelsea Kita cek di gameplaynya Untuk pemain E-Modric sama Garnacu ya teman-teman Kita pakai Manchester aja cuy Untuk musuhnya Kita pakai Chelsea cuy Oke kita cari Chelsea ya teman-teman Oke ini Chelsea Kita atur dulu Untuk Garnacu Untuk formationnya Kita pakai yang 42 Kita masukkan Garnacu Ini Garnacu Kita taruh sini Oke kita langsung continue ya teman-teman Oke kita langsung mulai Untuk kostumnya Pakai yang ini Oke Oke disini Untuk tampilan loadingnya Keren juga ya teman-teman Mantap sekali cuy Untuk backgroundnya Ini saya ambil Di game kemarin cuy Backgroundnya ini Keren sekali ya teman-teman Oke kita sudah ada Di dalam pertandingannya ya teman-teman Ini niche nya sudah Yang terbaru cuy Kalian bisa lihat Disini Kagak ngepak lagi ya teman-teman Kemarin kan Tembus tembok Pemainnya cuy Disini kagak cuy Mantap sekali ya teman-teman Oke ini Oke Pemainnya masih bersalam-salaman ya teman-teman Kalian bisa lihat Disini untuk real face nya Keren sekali ya teman-teman Realis di cuy Ini game FIFA 16 Ini game Paling keren cuy Ini FIFA 16 Ini memang Memang keren cuy Ukurannya itu Kecil Tapi ringan di hp ya teman-teman Oke kita langsung Skip aja cuy Kita cek Pemainnya Kita cek Satu persatu ya teman-teman Kita pilih Instant replay Oke kita cek Disini Untuk Garnaco Nanti kita pakai Team Chelsea cuy Kita cek Garnaco Mana ini Garnaco Oke ini Garnaco cuy Mantap sekali ya teman-teman Ini Garnaco ya teman-teman Mantap sekali cuy Garnaco Mantap Rambutnya sudah real Seperti aslinya ya teman-teman Mantap sekali cuy Nah disini Besok saya kasih Db nya ya teman-teman Disini saya kasih Game nya aja Untuk besok Saya kasih Db nya ya teman-teman Untuk besok lagi Kita Mau Update Real face Manchester United Sama Chelsea ya teman-teman Oke disini Kita langsung Cek dari Team Chelsea Karena Emo trick Masih ada di Baguku cadangan ya teman-teman Oke kita Langsung keluar disini Oke langsung Kita cek disini Untuk Mikaelo mudrik ya teman-teman Oke ini Kante cuy Mana mudrik Oke ini mudrik ya teman-teman Mantap sekali cuy Ini real Yang kemarin kan itu Kagak mirip ya teman-teman Ini mirip sekali cuy Ada tattoo nya juga ya teman-teman Mantap sekali cuy Anjir Keren ini ya teman-teman Untuk Faceback nya Oke kita langsung close Kita langsung mulai pertandingannya ya teman-teman Kita pilih Resumat Kita langsung mulai cuy Untuk tampilannya disini Sudah keren sekali ya teman-teman Ini udah ada Logo industrial cuy Di pojok kanan Atas ya teman-teman Mantap sekali cuy Keren Keren Nah buat teman-teman Yang mau transfer permain Saya Bisa ya teman-teman Untuk WA nya Saya sudah taruh di Tab komunitas saya cuy Kalian Cek aja ya teman-teman Nah disini Untuk password nya Nanti saya taruh di Atas ini ya teman-teman Oke Gold Yang ganti Untuk tutorial cara pemasangannya Saya taruh di akhir video cuy Oke Keren sekali grafiknya ya teman-teman Mantap cuy Oke disini kita fokus ke M Mudrik ya teman-teman Oke masih tim Manchester United Masih mengajak bola Oke ini M Mudrik Oke Mudrik Mudrik Oke Masih menggirung bola M Mudrik Anjir Kena tim MU Oke kosong disana Oke mana Mudrik Oke Mikael Mudrik Mudrik Masih Mudrik disana Shouting Aduh pelan cuy Anjir Kagak cool cuy Oke 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 Modrik Modrik Shouting Joss Anjir Ah Kagak cool ya teman-teman Sorry disini untuk game nya Agak ngelag cuy Karena hp saya Panas ya teman-teman Kalau kagak panas Kagak ngelag cuy Lancar jaya Oke M Mudrik Ayo ngegulian M Mudrik 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 Shouting Joss Wancir Kejauhan cuy Aduh Gimana ini M Mudrik Anjir Kosong cuy Gakak ada pemain cuy Oke M Mudrik Mudrik Kosong Shouting Anjir Masih kelebaran cuy Oke Untuk bapak pertama Sudah selesai ya teman-teman Oke Skor 1-0 cuy Oke disini Kita langsung aja Menuju ke tutorial Cara pemasangan game nya Ya teman-teman Let's go Oke cuy Kita sudah ada di dalam Aplikasi Z-Archiver nya Ya teman-teman Nah seperti biasa Disini kita langsung aja Klik OBB plus APK nya Kemudian kalian pilih install Untuk APK nya ini ya teman-teman Karena disini saya sudah install Jadi saya tidak install cuy Untuk tahap selanjutnya Kalian tahan di folder ini Kemudian pilih salin Pilih memori perangkat Pilih Android Pilih OBB Kalian langsung ekstrak disini ya teman-teman Karena disini saya sudah ekstrak Jadi saya tidak ekstrak cuy Oke Kalau sudah kalian kembali ke folder awal Atau folder download ya teman-teman Oke Untuk tahap yang terakhir disini Kalian ekstrak datanya ini cuy Untuk datanya saya taruh di gameplaynya ya teman-teman Oke Kalian klik Kemudian kalian tahan di folder ini Kemudian kalian pilih salin Pilih memori perangkat Pilih Android Pilih data Kalian langsung klik lingkaran hijau ini ya teman-teman Disini karena saya sudah ekstrak Jadi saya tidak ekstrak cuy Nah disini untuk proses ekstrak datanya itu Agak lumayan lama ya teman-teman Sekitar 10 sampai 15 menitan cuy Jadi kalian tunggu aja sampai 100% ya teman-teman Oke untuk tutorialnya cukup sampai disini Dan sampai jumpa di next video berikutnya Thank you Dadaa Sampai jumpa di next video berikutnya